Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore semuanya Pada pertemuan ini, pada video kali ini kita akan belajar tentang grup siklik ya, ini salah satu topik di dalam mata kuliah struktur alzabar 1 atau teori grup gitu sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu kali ini baik, jadi ini referensinya, ini saya menggunakan buku introduction to abstract algebra ya karangan DS Malik gitu ini bab subgroup dan subgroup normal, di dalamnya ada pembahasan subgroup tentang grup siklik ini juga salah satu materi sebelum UTS langsung saja saya sampaikan penjelasannya yang pertama definisi dari grup siklik itu apa yang dimaksud grup siklik ini jadi, kalau ada suatu grup G gitu dia disebut grup siklik jika apa jika terdapat elemen A di dalam G demikian hingga G itu dibangun oleh A secara tunggal ini ya artinya, ada dia punya elemen di dalamnya grup G punya elemen di dalamnya yang membangun G itu secara tunggal dirinya sendiri gitu ya nah, ini definisi ini yang membangun itu gimana sih kita lihat ini ini dulu di definisi 421 dijelaskan yang dimaksud ini himpunan yang dibangun oleh A ini dibaca himpunan yang dibangun oleh A ya pakai kurungnya kurung seperti ini kurung lincip ini ini adalah A pangkat N dimana N-nya adalah elemen bilangan bulat jadi ini isinya adalah A 0, A 1, A 2, A 3, A min 1, A min 2, dan seterusnya gitu ya itu N-nya nah, definisi pangkat N itu tergantung dari definisi operasinya sekali lagi mohon berhati-hati jadi, kalau A pangkat 1 itu jelas A ya kalau ada A pangkat 2 itu antara grup yang operasinya perkalian dengan grup yang operasinya penjumlahan maksudnya beda kalau A pangkat 2 untuk grup yang operasinya penjumlahan itu maksudnya adalah A tambah A berarti berapa? 2A A pangkat 3 dalam operasi penjumlahan berarti A tambah A tambah A berarti sama dengan 3A tapi kalau grupnya operasinya perkalian A pangkat 2 itu artinya A kali A A kuadrat A pangkat 3 artinya A kali A kali A banyak 3 suku itu maksud pangkat dalam grup ini karena ini secara umum definisinya jadi mengikuti operasi dari grupnya perhatikan disini penjelasan nanti ini sebenarnya bukti dari teorema di bawahnya ini yang bunyinya bahwa setiap setiap grup siklik itu pasti komutatif kalau bisa ini perhatikan misalkan G itu adalah grup siklik yang dibangun oleh A ini kemudian BC itu adalah dua elemen di dalam G dalam grup G kalau BC di dalam grup G maka B bisa kita nyatakan sebagai A pangkat N kenapa? karena kalau G itu dibangun oleh A maka seluruh elemen dari G itu pasti bisa dinyatakan dalam bentuk A pangkat sekian karena G dibangun oleh A jadi ini B itu adalah A pangkat N kemudian C misalkan C adalah A pangkat M ini untuk suatu N M nya elemen bilangan bulat maka B kali C itu ini B kali C ini sebenarnya juga operasi antara B dan C itu mengikuti operasi operasi grupnya ya kalau grupnya penjumlahan itu berarti maksudnya adalah B plus C kalau operasinya perkalian itu maksudnya B kali C maksudnya B C itu berarti A pangkat N dengan A pangkat M nah sifat perpangkatan kalau ada seperti ini N A pangkat N A pangkat M itu berarti kan A pangkat N plus M gitu ya nah N dan M itu kan bilangan bulat di sini N dan M bilangan bulat dalam bilangan bulat itu operasi penjumlahan bersepat komutatif berarti A pangkat N plus M itu sama dengan A pangkat M plus N gitu ya nah ini berarti kita kembalikan ke sini berarti sama dengan A pangkat M kali A pangkat N ini sama dengan C kali B jadi IBC sama dengan CB itu bukti bahwa ini teorema 422 ini setiap grup siklik itu pasti komutatif gitu ya nah contoh grup siklik itu seperti apa yang paling mudah itu adalah ini grup yang pertama grup bilangan bulat Z ini integer grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dia merupakan grup siklik karena Z itu bisa dibangun oleh bilangan 1 gitu ya jadi lihat 0 nya gimana 0 itu 1 pangkat 0 bukannya 1 pangkat 0 itu 1 bukan 1 pangkat 0 itu adalah elemen identitas identitasnya bergantung pada pada operasi grupnya kalau operasi grupnya adalah penjumlahan maka identitasnya kan 0 jadi 1 pangkat 0 di dalam Z plus itu adalah 0 kalau ini perkalian 1 pangkat 0 di dalam perkalian itu 1 jadi ini mengikuti ini jadi 0 juga dibangun oleh 1 jadi 1 pangkat 0 kemudian 1 sendiri 1 pangkat 1 2 itu 1 pangkat sorry 1 pangkat 2 3 itu 1 pangkat 3 kemudian min 1 itu 1 pangkat min 1 min 2 itu 1 pangkat min 2 dan seterusnya itu artinya Z bisa dibangun oleh sebuah elemen yaitu 1 dengan demikian Z itu merupakan grup siklik gitu ya kemudian disini ada NA dimana N nya elemen bilangan bulat Z ini plus ini maksudnya ini adalah subgrup dari Z misalkan ini 2 Z 2 Z berarti ini A nya adalah 2 itu isinya adalah bilangan-bilangan genap 2, 4, 6, min 2, 0, min 4, dan seterusnya itu juga grup siklik atau ini misalkan 3A 3Z ya maka isinya 0, 3, 6, 9, min 3, min 6, min 9, dan seterusnya itu juga grup siklik dia bisa dibangun oleh elemen A nanti jadi A itu bisa membangun N kali A ini atau ini katakanlah NZ gitu ya atau AZ gitu nanti maka dia dibangun oleh elemen A atau N gitu ya kemudian ini ZN bukan tadi NZ ini ZN ZN itu berarti himpunan bilangan bulat modulo N misalkan Z2 itu berarti 0, 1 Z3 itu 0, 1, 2 Z4 itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya dia juga merupakan grup siklik karena semua semua ZN itu semua bilangan bulat modulo sekian itu bisa dibangun oleh 1 1 ini 1 modulo N ya gitu oke itu contoh-contohnya dari grup siklik kemudian contoh yang agak unik ini misalkan A itu ada suatu notasi elemen kemudian N itu adalah suatu bilangan bulat positif kemudian definisi operasi definisi operasi bintang dalam A ini dalam himpunan yang memuat A ini seperti ini A kali sorry A pangkat 0 bintang A pangkat 0 itu A pangkat 0 A pangkat 0 bintang A pangkat 1 itu A pangkat 1 A pangkat 1 bintang A pangkat 1 A pangkat 2 dan seterusnya sampai ini A pangkat N main 1 sampai A pangkat N main 2 itu sama dengan A pangkat N main 2 ini elemen-elemen ini elemennya 0 A pangkat 0 A pangkat 1 A pangkat 2 A pangkat N main 2 sampai A pangkat N main 1 ini ini kalau kita himpun kita berikan operasi penjumlahan ini ternyata dia merupakan grup siklik dia bisa dibangun oleh A pangkat 1 gitu ya jadi A pangkat 1 kita pangkatkan sekian nanti pasti bisa membentuk seluruh elemen dari grup ini 0 gimana 0 itu kan disini ya 0 itu ini A pangkat 0 itu adalah A pangkat 1 kali A pangkat N main 1 hasilnya A pangkat 0 ini sebenarnya mirip dengan bilangan bulat modulo juga sih bilangan bulat modulo N ya isinya A pangkat isinya 0 sampai N main 1 gitu ya kira-kira begitu nah ini kemudian disini ada operasi seperti ini diberikan contoh lain G nya adalah E itu netralnya A B C ini definisi operasi bintangnya diberikan seperti tabel ini nah ternyata kalau kita melihat tabel ini tabel ini itu berlalu komutatif E pangkat A E bintang A itu A A bintang E juga A B bintang A itu C kemudian B bintang A itu C A bintang B juga C jadi ini perkal sorry ini grup komutatif gitu ya tapi ternyata dia bukan siklik kenapa? karena ini perhatikan kalau kita bikin kita membuat subhimpunan atau himpunan yang dibangun oleh E itu hanya membangun dirinya sendiri E saja A itu hanya membangun E dan A nanti hanya boleh A pangkat 1 itu berarti A A pangkat 2 itu berarti A kali A itu E lagi A pangkat 3 A lagi A pangkat 4 E lagi gitu ya B juga demikian B itu hanya membangun E dan B itu sendiri C itu hanya membangun E dan C dirinya sendiri gitu jadi tidak ada satu elemen di dalam grup G ini yang membangun semuanya yang membangun seluruh elemennya tidak ada dengan demikian G ini bukan grup si klik meskipun dia komutatif jadi ini tadi teorema 4 22 ini ini tidak berlaku bolak-balik ya ini hanya implikasi bukan implikasi jadi setiap grup si klik itu pasti komutatif tapi belum tentu grup yang komutatif itu pasti si klik belum tentu contohnya ini tadi 425 ini kontrak example-nya jadi itu ya ini contoh 425 ini sebagai kontrak example tadi bahwa setiap grup si klik pasti komutatif tapi tidak berlaku sebaliknya tidak selalu grup yang komutatif itu si klik nah kemudian kita berlanjut ke teorema berikutnya ini 426 misalkan A itu adalah grup si klik yang berhingga berorder N berorder N ingat lagi ya order dari suatu impunan itu berarti adalah banyaknya elemen dalam impunan itu tapi kalau order dari elemen itu artinya adalah pangkat dari elemen itu sehingga dia menjadi elemen netral atau elemen identitas jadi A pangkat N itu sama dengan E itu N itu adalah order bilangan tapi kalau ini kan impunan impunan yang dibangun oleh A maka order dari impunan itu maksudnya adalah banyaknya elemen di dalam impunan itu nah kalau grup si klik berhingga itu punya elemen sebanyak N atau dia berorder N maka isi dari ini A itu adalah isi dari grup yang dibangun oleh A itu adalah E E itu biasanya pasti dia adalah A pangkat N itu sendiri kemudian A pangkat 1 A pangkat 2 sampai dengan A pangkat N minus 1 ini kan banyaknya adalah N elemen ya 1 2 3 sampai N gitu ya buktinya tidak saya jelaskan terlalu panjang ini videonya nanti kalau ada request disampaikan saja akan saya jelaskan minta pembuktian bukti yang teorema yang mana gitu ya kemudian berikutnya ini ini akibat dari teorema ini akibat 4 27 misalkan ini ada grup siklik berhingga dibangun oleh A maka apa ini order elemen order dari elemen A itu sama dengan order dari grup yang dibangun oleh A maksudnya apa ini kalau banyaknya elemen yang dibangun oleh A itu adalah N maka nanti A pangkat N itu pasti E seperti ini tadi ini tadi jadi kalau ini A itu A pangkat 1 sendiri A pangkat 2 A pangkat N itu berapa nanti kembali ke E A pangkat N plus 1 nanti kembali ke A lagi ini A pangkat N plus 2 dan seterusnya nanti sampai ini A pangkat 2N minus 1 terus A pangkat 2N berarti kembali ke E lagi dan seterusnya itu terus namanya grup siklik ya contohnya misalkan Z3 lah Z3 Z3 itu elemennya adalah 0,1,2 1 pangkat 1 1 pangkat 0 itu adalah 0 1 pangkat 2 itu adalah 2 1 pangkat 3 balik ke 0 lagi 1 plus 1 plus 1 itu 3 3 modulo 3 itu 0 gitu ya jadi banyaknya elemen yang dibangun oleh 1 dalam Z3 itu kan 3 jadi grup siklik Z modulo 3 itu kan 3 isinya 0,1,2 1 pangkat 1 itu kan membangun Z3 1 pangkat 3 nanti adalah elemen elemen netral jadi 1 pangkat 3 itu sama dengan 0 itu maksudnya ya kemudian ini grup berhingga G dia akan merupakan grup siklik jika terdapat suatu elemen A di dalam G sedemikian hingga order dari elemen A itu sama dengan order dari grup G nah ini akibat dari ini juga akibat dari torema ini juga jadi kalau kita bisa menemukan suatu elemen di dalam grup G yang grup G itu adalah grup berhingga grup berhingga itu berarti ada batasnya ya banyak elemennya kalau Z itu tidak berhingga 2Z, 3Z itu tidak berhingga ya terlalu banyak elemennya elemennya tak berhingga yang berhingga itu adalah bilangan bulat modulo tadi itu Z2, Z3, Z4 dan seterusnya itu adalah berhingga karena elemennya berhingga ya nah kalau kita bisa menemukan suatu elemen di dalam A yang order dari elemen itu sama dengan order dari grupnya tadi ya sudah saya jelaskan ya order elemen itu apa order grup itu apa order elemen itu berarti bilangan yang menjadi pangkatnya elemen itu jadi kalau A pangkat N itu sama dengan netral itu N disebut order jadi kalau order dari grup atau order dari himpunan itu adalah banyaknya elemen di dalam himpunan itu nah jika kita bisa menemukan ini elemen di dalam G yang berlaku order elemen itu sama dengan order grupnya maka grup itu pasti grup siklik ini berlaku dibolak-balik jika dan jika kemudian teorema 429 mengatakan bahwa setiap subgroup dari suatu grup siklik itu pasti siklik ini buktinya tidak saya jelaskan tapi contohnya adalah contohnya adalah Z N eh sorry contohnya adalah grup bilangan bulat Z grup bilangan bulat Z itu dia grup siklik dibangun oleh satu maka seluruh subgroup dari grup bilangan bulat itu merupakan grup siklik juga jadi subgroupnya apa 2Z tadi 3Z 4Z 5Z dan seterusnya itu pasti grup siklik Z dibangun oleh 1 maka 2Z dibangun oleh 2 3Z dibangun oleh 3 4Z dibangun oleh 4 dan seterusnya contohnya kemudian akibat ini ini tidak saya jelaskan dulu ini kok dulu waktu saya menjelaskan tahun sebelumnya dulu ada mahasiswa yang menyampaikan ada kontra example-nya ini tapi belum saya coba teliti lebih jauh katanya ini tidak berlaku untuk Z6 belum tahu karena ini sebenarnya terbukti apakah ini pemahaman mahasiswa yang salah atau kita yang belum bisa memahami teorema ini ini saya lewati dulu ini akan saya jelaskan mungkin berikutnya kalau ada kesempatan kemudian ini teorema yang terakhir mungkin ya ini teorema terakhir bunyinya jika G itu adalah grup siklik yang berhingga berorder M jadi misalkan G itu adalah grup siklik berhingga berorder M maka untuk setiap bilangan D bilangan bulat positif D yang dia membagi M divisor D of M jadi bilangan bulat positif D yang membagi M maka akan terdapat suatu subgrup tunggal dari G yang berorder D bingung jadi misalkan G nya itu adalah Z 6 order nya berarti 6 ya maka bilangan bulat positif yang membagi 6 itu berapa? ada 2 dan 3 nanti akan terdapat subgrup tunggal dari G yang berorder 2 atau 3 yang berorder 2 itu berarti adalah 0 dan 3 yang berorder 3 itu berarti isinya 0 2 dan 4 itu adalah 2 subgrup di dalam grup Z 6 itu contohnya jadi maksudnya itu jadi misalkan ini grupnya adalah grup Z 6 berarti order dari Z 6 itu adalah 6 pembagi dari 6 itu adalah 2 dan 3 maka pasti akan terdapat secara tunggal ini unik subgrup dari Z 6 tadi yang berorder 2 dan 3 yang berorder 2 itu adalah kimpunan 0,3 itu adalah subgrup di dalam Z 6 yang berorder 3 adalah 0 2 4 itu juga subgrup di dalam Z 6 itu ya itu mungkin penjelasan tentang grup siklik secara singkat semoga bisa difahami kalau belum paham ada yang ingin tanyakan disampaikan di kolom komentar kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan silahkan disampaikan koreksinya di kolom komentar semoga ini bermanfaat kalau bermanfaat silahkan bisa subscribe anda bisa mengikuti video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati